Intro Musa Pakotilawati Quran dan Hadis ke 31 tingkat provinsi Ketengah di Kabupaten Kota Warimbaran Saya nyatakan, dihormat Ketengah di Kabupaten Kota Warimbaran Dan diawali dengan rangkaian bawai taruh oleh Pores Kota Warimbaran Dan dilanjutkan dengan Kapila dari Kota Palaskaraya Di mana mobil Kaukila Kota Palaskaraya kali ini menggunakan tema Masjid Kuban Kecubur Di mana Masjid Kuban Kecubur adalah Masjid Kebanggaan Kota Palaskaraya Yang terdiri di atas lahan seluas 3,5 hektare dengan luas bangunan 70 x 70 meter Sehingga dapat menampung kurang lebih 8.300 jamaah Masjid Kuban Kecubur adalah bentuk bangunan yang mampu membuat suara bergemar Yang dikhususkan sebagai tempat berkumpul untuk menunaikan sholat berjamaah Dan juga digunakan sebagai tempat aktivitas organisasi Islam di Kota Palaskaraya Yang selanjutnya dari Kabupaten Barito Selatan Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan Kapila dari Kabupaten Barito Selatan Ya dengan luar biasa mobil hias yang bertema membangun kreatif beraktual karibah Melalui sarana Masjid pengamalan Al-Quran dan kearifat lokal Untuk mewujudkan Kabupaten Barito Selatan Kota berdua bersih, aman, penting, unik, arti, dan harmonis Dan inilah dari Kabupaten Barito Selatan Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan kafila dari Kabupaten Berito Selatan Mau izin? Selanjutnya, kafila dari Kabupaten Gunung Mas Peserta dengan nomor urut 03 Suasanya tergambar di mobil lias Kabupaten Gunung Mas adalah sebuah ilustrasi dan gambaran singkat Bahwa motif naga hai galak petak sebagai simbol kekuatan Notif tinggal merangga sebagai simbol kesetiaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Serta kebagian sebuah masyid melaporkan kebakuran dan kebersamaan masyarakat Yang bersatu maju dalam mengharapkan kebamayaan, kesederaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tidak mahasiskan toleransi, menghargai dan saling menghormati antar umat dan agama Suku dan bangsa juga mengedepankan nilai budaya Inilah dia, kafila dari Kabupaten Gunung Mas Dan kita sambut kembali mobilnya dari Kabupaten Kapuang Dengan judul modern movie, keberagaman penuju pemilu damai Bergambarkan masyarakat Kabupaten Kapuang yang dinamis dan turun berjenak maju Dan tak succeed berniatan, mじmeying pemberitaan bahwa Kabupaten Kapuang yang masuk untuk buah sejak cara bagi bawah kapua Munyak dan berdagang Membawa masyarakat dalam hidupan hubat kegadaan yang membulkan Dan tak lebih diterapkan peringkotta manja olo dan merupakan rumah nama kabupaten kota warisnya menarik agama dan berbudaya berbeda lebih sebanyak 433.679 jiwa dengan keberadaan transportasi air terlepas dari sejarah masuknya agama Islam di Kalimantan dan perkembangannya hingga kepedalaman termasuk ke Kabupaten Kota Waringin Timur ibarat kapal yang terus melayari Lautan lepas Kabupaten Kota Waringin Timur terus mengembangkan da'wah dan syiar Islam dalam seni pembangunan dengan Al-Quran sebagai kompasnya agar kesejahteraan hidup yang dituju berkah dalam Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu hadirin yang kami hormati tepuk tangan yang semuanya untuk kafilah dari Kabupaten Kota Waringin Timur dan kita sambut kembali kafilah dari Kabupaten Katingan yang memiliki tema bawai ta'ruf pada hari ini dengan mustafak kalau di Al-Quran kita wujudkan masyarakat Katingan yang Kur'ani sinesis falsafah hubah betang yang melambangkan himpunan cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dan semangat tinggi dan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk Katingan jaya menuju Kalimantan Tengah berkah dalam keberagaman inilah dari Kabupaten Katingan dan kita sambut juga kafilah dari Kabupaten Serunya dengan motu Gawi Hatam Kirin yang artinya bekerja bersama-sama Kabupaten Serunya merupakan kabupaten yang terletak di pesisir selatan Pulau Kalimantan dan beribu kota di Kuala Pembuang dengan potensi wisata pantai dan usaha perikanan serta pergabunan hadirin yang kami hormati kali kita saksikan kafilah dari Kabupaten Lomanda dengan motu keberhasilan bukan karena kebetulan tapi perlu perjuangan dan pengorbanan dan ini adalah suguhan dari pawai ta'aruf mobil hias dari Kabupaten Lomanda Baik selanjutnya dilanjutkan dengan mobil hias dari kapila Kabupaten Murung Raya Tema mobil hias kali ini yakni revitalisasi nilai-nilai akurat dalam kehidupan budaya rumah betang dimana motu dari Kabupaten Murung Raya yang berarti maju terus tanpa mundur dan ibu hadirin yang kami hormati berikan tepuk tangan yang meriah untuk kapila dari Kabupaten Murung Raya Baik kita kembali menyaksikan peserta pawai ta'aruf MTK ke-31 tingkat provinsi Kalimantan Tengah dari Kabupaten Pulau Pisau dan penjabat Bupati Pulau Pisau yaitu Ibu Hajar Nunu Andriani SMPD dan memiliki arti semuanya persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat tetap terbuka dan tidak membedakan agama suku dan warna kulit dalam kisah hidup gotong royok sebagaimana kehidupan masyarakat suku dayak dalam rumah betang dalam bingkai penegaraan Republik Indonesia dengan moto siap menang siap kalah potensi lokal adalah kemungkinan itulah persembahan dari Kabupaten Pulau Pisau Baik berikutnya kita sambung juga mogelias dari kafila Kabupaten Barito Timur dengan memang merangkul keberagaman dalam moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi masyarakat yang aman damai sejahtera melalui petunjuk Al-Quran dalam budaya keragaman yang dilambangkan oleh burung tenggang Al-Quran, masjid toleransi dan adat istiadat memainkan peran penting burung tenggang dengan keindahan dan keunggulannya melambangkan harmoni dalam keberagaman berikan aplaus yang meriah untuk kafila Kabupaten Barito Timur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati berikut kita akan sambut kembali kafila dari Kabupaten Sukamara yeah luar biasa dengan ornamen mobil hias berwarna ungu cantik sekali yang memiliki moto atau semboyan gawi berinjam bekerja bersama-sama atau gotong royong untuk mencapai tujuan mulia dan berikan tepuk tangannya meriah untuk Kabupaten Sukamara ya balik kita lanjutkan dengan mobil hias dari kafila Kabupaten Barito Utara yang mana mobil hias ini menampilkan miniatur Islamic center yang dibangun oleh Haji Nagalsyah atau Haji Koye yang merupakan Bupati Barito Utara teriode 2014-2019 dan teriode 2019-2023 Islamic serata tersebut merupakan cipa-cipa beliau sewaktu masih muda jauh sebelum menjadi seorang Bupati yang sebelumnya lah tersebut hanya merupakan kutang belakara di seberang kota Muara Tewe atau panggunginya yang pada saat itu beliau bersantai dan bercengkarama di pendoko pinggiran sungai Barito berikan tepuk tangan yang meriah untuk mobil hias dari kafila Kabupaten Barito Utara dan yang luar biasa atau ini luar biasa ini adalah kekembahan dari pawaita aruf kafila musabako pewati ukuran dan hadis ke-31 tinggal provisi kalimat setengah dari Kabupaten Kota Waribara beliau luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa jadi dipakai luar biasa yang luar biasa membuat kejayaan Allah 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 Terima kasih terima kasih Salah satu tokoh masyarakat di kota waris kembara Dan kekali Ada siapa itu amburnya Ada Nia Salah Oke, yang salahnya Nia Ulu Di latihan kita ada yang amburnya juga Dan kita juga dimeriakan oleh adik-adik dari sekolah SMA yang ada di belayar SMA, SMA segera jat yang ada di kota waris kembara Yang mana padahal Boleh dianggap tangannya Dadah-dadah dulu boleh luar biasa Wow, bisanya luar biasa Membuat miniatur Alpura luar biasa Dan ada siapa lagi ini, Tony Dari MTS 1, kota waris kembaraan Masjid Kiai Gretin dengan ornamen mobil Membuat ornamen masjid Kiai Gretin Yang merupakan salah satu wisata religi Yang ada di kota waris kembaraan Khususnya terlantat di kejahatan kota waris kembaraan Dilanjutkan dengan mobilias dari SMA Negeri 3 Pangkalembun SMA Negeri 3 Pangkalembun Dan ini adalah sekolah ulun SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 Pangkalembun Betul sekali Alhamdulillah ya SMA SMA di kabupaten kota waris kembaraan Pada kesempatan kali ini Turut hadir Turut memeriahkan pawai ta'aruf MTQH ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Ada juga dari SMA Negeri 1 Pangkalembun Terlantat selamat dan sukses Untuk MPQ ke-31 di kabupaten kota waris ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dilanjutkan dengan mobilias dari SMA Negeri 1 Arut Seloka Luar biasa Ini hendak-hendak ke Seloka Hendak ke Seloka Nah, belak Hujur Seloka merupakan salah satu tradisi atau kesenian Yang hadir di kabupaten kota waris kembaraan Dari jamaah Dolong Ambudiya Betul sekali Di belakang itu dilanjutkan dengan manalagi Ambudiya Dersolong mana lagi Ada dari SMA Negeri 1 Pangkalembun SMA Negeri 1 Pangkalembun Oh, my God Jangan-jangan, cukup ke-1 SMA Negeri 1 Pangkalembun SMA Negeri 1 Pangkalembun SMA Negeri 1 Pangkalembun Dari SMA Negeri 1 Pangkalembun Dan juga dari SMA Negeri 1 Pangkalembun Terlantat selamat dan sukses Yang ada di luar biasa SMA Negeri 1 Pangkalembun SMA Negeri 1 Pangkalembun SMA Negeri 1 Pangkalembun SMA Negeri 1 Pangkalembun